Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah Para Nabi adalah sosok-sosok pilihan Yang memiliki ketambahan luar biasa Sehingga mampu mengendalikan hasrat duniawinya Tapi, mengapa Nabi Sulaiman alaihi salam Justru memohon kepada Allah SWT Agar diberikan kepadanya kerajaan tanpa tanding Bahkan orang-orang setelahnya pun tak bisa menandinginya Dinukil dari kitab Bada'iyu Zuhur Karangan Imam Jalaluddin Al-Suyuti Nabi Sulaiman memang berdoa Memohon kepada Allah agar diberikan kerajaan tanpa tanding Pada zamannya, bahkan setelahnya Doa ini diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan Yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi Al-Quran Surah Sud ayat 35 Kemudian Allah menjawab dan mengabulkan doanya Nabi Sulaiman dan memberikannya Itulah mengapa Nabi Sulaiman bukan hanya memiliki kerajaan besar dari timur hingga barat Tapi juga diberikan anugerah Allah SWT menundukkan bangsa jin Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika menangkap jin dan berkeinginan untuk memperhatikan pada umatnya Mengurungkan niatnya Karena malu dengan Nabi Sulaiman Sebab anugerah ini milik Nabi Sulaiman AS Selain itu Nabi Sulaiman juga dianugerahi Allah SWT menundukkan hewan bisa berkomunikasi dengan mereka Juga anugerah menundukkan angin sehingga bisa berpergian kemanapun dengan bantuan angin Sebagian ulama pun sempat mempertanyakan Bagaimana bisa Nabi Sulaiman itu meminta kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya Padahal keadaan para Nabi itu adalah zuhud di dunia Lalu dijawab ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman itu sudah tahu hal tersebut Makanya dalam doanya Nabi Sulaiman mengawalinya dengan ucapan memohon ampun Ya Tuhanku ampunilah aku Kemudian beliau meminta kerajaan Kemudian beliau berkata Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku Imam Al-Saudi menjelaskan Penyebab Nabi Sulaiman meminta dunia adalah karena malaikat Jibril AS mendatangi Nabi Sulaiman dan berkata Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi tempat ini dan ini Karena disana terdapat seorang perempuan janda Yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Datanglah kepadanya dan panjatkanlah doa darinya Tentang kebutuhan-kebutuhan dunia dan semua yang engkau butuhkan Mulai dari makan, pakaian dan lain-lain Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada malaikat Jibril Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui bahwa aku ini adalah seorang hamba yang fakir dan tidak memiliki apa-apa dari dunia Lalu untuk apa kerajaan sebesar itu? Wahab bin Mun Nabi menjelaskan Nabi Sulaiman itu tidak meminta dunia untuk dirinya sendiri Beliau meminta agar urusan dunia itu tunduk padanya Sehingga beliau bisa memberikan petunjuk diantara manusia Berlaku adil terhadap orang yang dizalimi Dan bisa berbuat baik kepada fakir miskin Karena sebenarnya dunia itu bagi orang sole Cuma di tangannya saja Bukan di dalam hatinya Jika terbalik maka dunia tersebut untuk hawa nafsunya Nabi Sulaiman adalah sosok orang yang kawadu Merendah, suka duduk bersama fakir miskin Makan bersama mereka Dan ngobrol bersama mereka Seolah-olah beliau ini sebagian dari mereka Beliau perutnya tidak pernah penuh dari roti gandum Tidak memakai pakaian kecuali pakaian berbulu Padahal kerajaannya sangat luas Dan beliau tidak mau berinfak Kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Taukah Anda Berapa jumlah malaikat Allah SWT Apakah hanya 10 Seperti yang kita kenal namanya sejak kecil Jumlah malaikat Allah ini sangat banyak Tidak terhitung jumlahnya Hanya Allah yang tahu Kita dapat membayangkan betapa banyaknya jumlah malaikat di langit Dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saat melihat mereka di langit Ketika di perjalanan Mi'raj ke langit Saking banyaknya Sampai-sampai langit merintih Karena setiap tempat di langit dipenuhi malaikat Abu Zahra R.A. menuturkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar Langit merintih Dan layak baginya untuk merintih Tidak ada satu ruang selebar empat jari Kecuali disana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya Bersujud kepada Allah Demi Allah Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui Miscahya kalian akan sedikit tertawa Dan sering menangis Hadis riwayat Ahmad Tirmizi Dan Abdul Razak Dalam perjalanan ini pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita Betapa banyaknya jumlah malaikat dalam sabdanya Neraka jahannam pada hari kiamat memiliki 70 ribu kendali Setiap kendali ditarik oleh 70 ribu malaikat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Imam Bukhari juga meriwayatkan Bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril Tentang Al-Baitul Ma'mur Malaikat Agung itu menjawab Ini adalah Al-Baitul Ma'mur Setiap hari 70 ribu malaikat sholat disana Dan yang sudah sholat tidak akan kembali lagi kesana Walaupun dalam bahasa Arab Angka 7 tidak harus dipahami sebagai bilangan di bawah 8 Dan di atas 6 Karena 7 bisa berarti banyak yang tak terhitung Paling tidak teks-teks keagamaan itu dapat menggambarkan banyak yang jumlah malaikat Yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah Bahkan walaupun angka-angka yang disebutkan Al-Quran menyangkut malaikat-malaikat tertentu Kita hanya dapat berhenti pada bilangan itu Dan tidak mengetahui persis jumlahnya Misalnya ketika Allah menjelaskan tentang ars Singgah sana Tuhan Kelak di kemudian hari Dinyatakannya pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas kepala mereka Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 17 Apa makna kata 8 pada ayat ini? 8 orang atau bisa juga 8 baris Para malaikat pernah menyatakan diri sebagai makhluk-makhluk yang berbaris-baris Sesungguhnya kami benar-benar bersof-sof dalam menunaikan perintah Allah Al-Quran Surah Al-Sofa'at ayat 165 Jika dimaknai 8 sof atau baris Lalu berapa banyak jumlah setiap baris? Ataukah kata 8 berarti amat sangat banyak Melebihi banyaknya kata 7 yang digunakan untuk menunjuk arti banyak Demikian pula dengan para malaikat yang bertugas menjaga neraka Allah menegaskan bahwa di atasnya ada 19 malaikat penjaga Al-Quran Surah Al-Mudasir ayat 30 Apakah maksud 19 itu personilnya? Para komandannya? Atau barisannya? Tidak dapat dipastikan Apalagi seperti firman Allah Melanjutkan penjelasannya tentang bilangan tersebut Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin Agar orang-orang yang beriman bertambah imannya Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mu'min itu tidak ragu-ragu Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit Dan orang-orang kafir berkata Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perempamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki Dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu Kecuali dia sendiri Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia Al-Quran Surah Al-Mudasir ayat 31 Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Dalam sholat dikenal istilah takbir intikal Yaitu kesunahan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar setiap kali perpindahan gerak Ketika sujud baca takbir Ketika akan duduk diantara dua sujud Baca takbir Allahu Akbar Ketika sujud lagi Baca takbir Dan seterusnya Akan tetapi ada satu gerakan yang tidak mengucapkan takbir Tapi mengucapkan kalimat dan bacaan yang berbeda Yaitu ketika bangun dari ruku Saat itu bukan kalimat takbir yang sunah diucapkan Melainkan kalimat tasmi Samia Allahu liman hamidah Mengapa tidak membaca takbir seperti semua perpindahan gerakan sholat lainnya Mengapa bacaannya berbeda Sheikh Abu Bakar Sato'ad-Dim Yati Meriwayatkan sebuah kisah Yang menjadi penyebab perbedaan kesunahan ucapan ketika bangun dari ruku ini Ini disebabkan karena Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Anhu Beliau tidak pernah sama sekali tertinggal sholat berjamaah Di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hingga pada suatu ketika Saat sholat asar Abu Bakar Radiyallahu Anhu Tertinggal terlambat sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar sangat bersedih Dan bergegas masuk masjid Sampai di masjid Ternyata sholat jemaah yang diimami Rasulullah baru ruku Sehingga Abu Bakar sangat merasa senang Jemaah sholat baru ruku Yang berarti ia tidak tertinggal Maka Abu Bakar berucap Alhamdulillah Sebagai bentuk pujian terhadap Allah Lantas takbiratul ikhram Dan sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saat itulah Malaikat Jibril turun saat Nabi sedang ruku Sambil berkata Wahai Muhammad Ucapkan Sami'allahu liman hamidah Artinya Allah mendengar orang-orang yang memujinya Baca kalimat itu setiap sholat Saat bangun dari ruku Dengan demikian Anjuran membaca Sami'allahu liman hamidah itu Sebagai jawaban dari ucapan syukurnya Abu Bakar Karena tidak tertinggal sholat jemaah Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum kejadian ini Setiap akan ruku Dan bangun dari ruku Yang dibaca adalah takbir Berkah dari Abu Bakar Radhiallahu Anhu Membuat tasmi' Atau membaca Sami'allahu liman hamidah Jadi disunahkan Wallahu'alam Pemirsa sonah Kulit dan wajah Merupakan bagian yang selalu menjadi perhatian besar semua orang Apalagi kaum hawa Wajah yang bening dan kulit yang mulus Selalu menjadi dambaan Itulah mengapa Berbagai perawatan kulit dan wajah Selalu diburu orang Barangkali karena itulah Bagian yang selalu dirawat Dan menjadi impian semua manusia ini Akan menjadi target siksa Allah SWT Di neraka Orang yang masuk neraka Akan dibakar dengan api yang sangat panas Ketika kulitnya rusak dan melepuh Allah mengganti kulit mereka Agar merasakan siksa yang teramat pedih Siksaan ini Allah gambarkan dalam firmannya Sesungguhnya Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami Kela kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru Supaya mereka merasakan azab Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 56 Dalam ilmu dermatologi Pusat rasa sakit adalah di ujung-ujung syaraf Yang terletak di kulit Sehingga kalau ada seseorang yang terluka bakar Yang sangat luas Maka dia akan kehilangan rasa sakitnya Juga akan terjadi shock karena kehilangan cairan Tapi hal ini tidak terjadi pada penduduk neraka Setiap kulit mereka hangus terbakar Akan langsung diganti dengan kulit baru Sehingga mereka kembali merasakan perihnya siksaan neraka Itulah yang terjadi terus menerus Hingga waktu ini kehendaki oleh Allah SWT Salah satu bagian yang berulang kali disebut di dalam Al-Qurannya itu Wajah Karena wajah merupakan bagian paling indah dari tubuh seorang manusia Wajah biasanya bagian tubuh yang paling diutamakan untuk dirawat Orang dimilai cantik atau gantengnya pastilah dari wajah Mata, hidung, mulut ada di wajah Bahkan dalam Islam pun jika harus memukul Dilarang pada bagian wajah Bagian yang sangat indah dan senantiasa dijaga ini Kelak akan dihinakan dan disiksa di neraka Hingga mereka menjadi buta, tuli, dan bisu pada hari kiamat nanti Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat Dengan menyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, bisu, dan tuli Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam Tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya Al-Quran Surah Al-Isra ayat 97 Setelah mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, tuli Mereka dilempar ke neraka dan wajah mereka dibolak-balikan di neraka Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66 Wajah para pendurhaka dan pendosa kelak juga akan diseret ke neraka Mereka diseret dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang dipasang di wajah mereka Tidak saja rasa sakit fisik yang diterima, tapi juga sebuah kehinaan yang serendah-rendahnya Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 47 hingga 48 Mereka dibakar di neraka, meski tubuh mereka berukuran raksasa Sama sekali tidak menghalangi api neraka untuk membakar sampai ke organ tubuh mereka yang paling dalam Salah satu yang kelak dibakar hingga ke jantungnya adalah para pengumpat dan penjelah Serta mereka yang hanya sibuk menghitung-hitung harta dan memikirkan dunia Allah Ta'ala berfirman Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke jantung Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 4 hingga 7 Api hutomah membakar hingga ke jantungnya kemudian Allah menciptakan tubuh yang baru Selama proses itu mereka tetap hidup sehingga betul-betul merasakan sakit yang tak terhingga La halla wa la kuwata illa billah Rasul bahkan mengabarkan pada kita bahwa orang-orang yang tidak sinkron antara perkataan dan perbuatan Menyuruh orang berbuat baik tapi ia tidak melakukan Melarang orang lain berbuat kejahatan tapi dia sendiri melakukannya Mereka akan mendapat siksaan yang mengerikan Seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti Kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka Dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata Hai Fulan apakah kesalahanmu? Bukankah kamu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan? Ia menjawab Saya selalu menyuruh kamu berbuat baik tetapi saya sendiri tidak melakukannya Dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan tetapi saya sendiri sering melakukannya Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Wallahu'alam Pemirsa Sonah Pernahkah Anda mendengar cerita-cerita tentang orang yang sudah mati Arwahnya menemui orang yang masih hidup Bisa keluarga atau sahabatnya Dia datang karena masih ada sesuatu yang belum tuntas Atau masih ada tanggungan yang belum terselesaikan Atau bahkan ada cerita tentang roh orang mati Karena pembunuhan yang datang untuk memberitahukan pelaku pembunuhan Cerita-cerita semacam ini sering beredar di tengah masyarakat Dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dipastikan kebenarannya Namun apakah memang bisa demikian? Berdasarkan keterangan dari sejumlah sumber Orang yang mati mungkin saja menemui orang yang masih hidup Bisa berbincang-bincang dan saling bertanya Kemungkinan ini tersirat dalam firman Allah Allah memegang jiwa orang ketika matinya Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan Sesungguhnya pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang berfikir Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42 Saat menjelaskan ayat ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa kemungkinan orang mati bertemu dengan orang yang masih hidup itu ada Dan hal ini bisa terjadi dalam mimpi Saat bertemu roh orang yang mati dan yang hidup bisa saling bertanya Lalu Allah SWT menahan roh orang-orang yang sudah mati Dan melepaskan roh orang-orang yang masih hidup menemui jasadnya Hal ini juga dikuatkan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya Bahwa setelah keduanya bertemu dan saling berbicara dan bertanya Lalu roh orang yang masih hidup dikembalikan kepada jasadnya di dunia Hingga sisa waktu yang telah ditentukan Sementara itu roh orang yang sudah mati menginginkan kembali ke jasadnya Namun dia tertahan Bertemunya roh orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup Pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW Bernama Sabit bin Qois RA Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah Melawan Nabi palsu Musa Illamah Al-Qazab di zaman Khalifah Abu Bakar Dalam peperangan itu Sabit termasuk sahabat yang gugur mati syahid Sambil mengenakan baju besi yang mahal harganya Sampai akhirnya lewatlah seseorang dan menemukan jasad Sabit Lalu mengambil baju besi yang dikenakan Sabit dan membawanya pulang Setelah peristiwa ini ada salah seorang mu'min bermimpi Dia didatangi arwahnya Sabit bin Qois Sabit berpesan kepada si mu'min dalam mimpi itu Saya wasiatkan kepada kamu dan jangan kamu katakan Ini hanya mimpi kalut sehingga kamu tidak mempedulikannya Ketika saya mati ada seseorang yang melewati jenazahku Dan mengambil baju besiku Orang itu tinggal di paling pojok sana Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya Dia meletakkan wadah di atas baju besiku Dan di atasnya ada pelana Maka datangilah Panglima Khalid bin Walid Minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar Sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian Dan punya piutang macet sekian Sementara budakku fulan statusnya merdeka Sekali lagi jangan kamu anggap ini hanya mimpi kalut Sehingga kamu tidak mempedulikannya Setelah bangun orang mu'min yang bermimpi ini pun Menemui Khalid bin Walid Rada Allahu Anhu Dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu sabit Sang Panglima Khalid bin Walid mengutus beberapa orang Untuk mengambil baju besi itu Dia memperhatikan kemah yang paling ujung Ternyata ada seekor kuda yang disiapkan Mereka melihat isi kemah Ternyata tidak ada orangnya Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana Ternyata di bawahnya ada wadah Kemudian mereka mengangkat wadah itu Ketemulah baju besi yang dicari Mereka pun membawa baju besi itu Menghadap Khalid bin Walid Setelah sampai di Madinah Orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar Ashidik Rada Allahu Anhu Dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat sabit Para sahabat yang ada di tempat itu sampai berkomentar Kami tidak pernah mengetahui ada orang yang sudah meninggal berwasiat Dan wasiatnya dilaksanakan kecuali wasiat sabit bin Khois Cerita yang diriwayatkan Tirmizi ini Sekaligus membuktikan Bahwa orang yang mati bisa bertemu dengan orang yang masih hidup Bahkan bisa berpesan dan berwasiat Wallahu'alam Dapu Mirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau masih beri hambamu kesempatan Astagfirullah Alhamdulillah Kau masih beri hambamu kesempatan Kau kembali Hapuskan dosa diri Kau kembali Hapuskan dosa diri